Aku baru upload sejam, udah 100 ribu lebih di Facebook gue di amuk ibu-ibu Bomat mau utuh EGP, jangan bicara dusta, tidak pernah disentuh ipul Ibu-ibu pada ngamuk dan gak percaya kalau gue gak pernah diapapain gitu loh Memang gue tuh gak pernah diapapain, kok ngeyel ngamuk? Yaudah, tanya Tuhan Yang Maha Esa, silahkan Bundir di pohon tomat Kalau udah gini, nanti Tuhan yang kasih tau Aku berani sumpah demi sambar petir gak pernah ngapain-ngapain Tapi ngapain juga ya, aku sumpah-sumpah Kalau pernah juga, kenapa? Kalau gak juga, kenapa? Lucu ibu-ibu di FB pada ngamuk, kamu pasti udah diapapain, saya pul Aku udah jujur, aku gak diapapain, lo kalian ngeyel Jadi aku tuh bukan tipe cewek yang bodoh, makan cinta Makanya aku terlihat single, karena aku tuh memilih sekali gitu Kalau aku sendiri bahagia, kenapa harus gitu kan? Dan memang aku punya pacar yang aku tidak mau terlalu publikasi gitu Pokoknya dengan siapapun nanti aku menikah pun gak mau rame-rame juga Dalam arti kalau kita terlalu kayak show off banget ya Kalau pamer-pamer untuk di sosmed kita belanja ini itu oke lah Tapi kalau relation itu kadang-kadang melukai orang-orang yang gak punya pasangan Misalnya orang itu lagi patah hati, lagi bercerai Jadi kalau kita mesra-mesrain tuh kayak bikin cemburu orang ya Aku males sih kalau itu, dan nanti kalau gak jodoh lebih diketawain orang pula Makanya kalau aku punya, ataupun misalnya aku udah menikah Kalian gak akan tau, karena aku males aja publikasi Kayak misalnya artis-artis selebgram ini itu mesra-mesra lah Cium-cium, besok putus nangis Nah kalau aku gak mau kayak gitu, karena itu pelajaran aku yang lots of learning Before, yang aku udah pernah belajar sebelumnya Bahwa kalau terlalu pamer kayak gitu banyak orang yang gak suka gitu Jadi kalau pun aku punya, bukan berarti itu konsumsi publik kayak gitu deh Makasih buat orang Batik ya, yang udah kasih Lina service bagus banget Sampai katanya dikasih depan Kalian baik semua Pokoknya kalau misalnya di Batik langsung liat mereka loh ya Uh, makasih aku di service bagus Yang ngomong gak bagus tuh boong banget nih Ini buktinya ya Makasih lah Ini sini ikut sekalian di videonya Makasih kalian selalu follow aku, ngikutin aku ya Yang paling kempen sih yang mana ini Aku tinggi-tinggi hanya ngepen Tapi kayak apa yang paling sering Yang paling sering liat tiap hari Ini ya Makasih ya nak Oke, bye-bye Pasti sepi banget Dan yang penting yang aku pamerkan tuh aku tanggung jawab Sesuai kenyataan Tidak mengadah-ngadah Dan bukan harta hasil ngangkang Dan bukan hasil gadun atau om-om Duit yang memang aku pake bisnis Kalau aku dibilang OKB Aku cuma mau bilang Semoga aja aku jadi orang kaya beneran Kaya hati Bisa berbagi Kalau iri Bilang sayang Yang suka pamer kan gak cuman dinamu kerja aja Perasaan orang di sosmed semua pamer deh Beli tas ini, tas itu Itu suatu kebanggaan loh Karena kan itu pencapaian sendiri Sosmed aku sendiri Kuota aku sendiri Hidup-hidup aku sendiri Gak minta makan sama kamu Berarti kamu gak pernah dong pamer Atau punya HP baru Gak pernah upload Berarti kamu kurang bahagia dong Kalau aku selalu bahagia Apa aja aku upload Dan satu lagi Dengan meng-upload semuanya Aku dapet uang yang banyak Hey boys and girls If you like our video Subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax